Halo semua, di video kali ini kami akan mengemukakan mengenai latar belakang, tujuan, dan metode pelaksanaan dari pembuatan Ludo Lantai Sehat yang kami buat. Latar belakang pembuatan Ludo Lantai Sehat Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia setelah Sina menurut data di tahun 2015. Akumulasi sampah yang tidak tertangani ini tentu saja dapat mencemari dan merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, kami menggunakan sampah plastik sebagai bahan dasar alas dari pembuatan Ludo Lantai Sehat. Status gizi dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia. Masa prahamil, saat kehamilan, dan menyusui merupakan periode kritis. Kekurangan zat gizi pada periode tersebut dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan otak dan organ tubuh lainnya pada janin. Hal ini dapat memicu rendahnya kemampuan kognitif dan meningkatnya terjadinya penyakit tidak menular. Sehingga peningkatan pengetahuan gizi perlu dilakukan untuk mencegah masalah-masalah gizi tersebut. Tujuan pembuatan Ludo Lantai Sehat Yang pertama, program ini dilakukan untuk memanfaatkan sampah plastik yang akan digunakan untuk membuat alat edukasi yang interaktif. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan limbah plastik sekaligus meningkatkan kemampuan pemanfaatan limbah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi seimbang, gizi ibu hamil, gizi ibu menyusui, gizi bayi dan balita melalui sebuah permainan yang interaktif. Metode Pelaksanaan Ludo Lantai Sehat Yang pertama, persiapan program Ludo Lantai Sehat Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada persiapan program ini yaitu diskusi ide, pembuatan desain, pembuatan materi untuk pelatihan, dan pembuatan buku panduan program. Yang kedua, pelaksanaan Pelaksanaan terdiri dari tiga pertemuan dengan rincian sebagai berikut Pertemuan pertama yaitu perkenalan tim bersama peserta dan penjelasan umum mengenai program Ludo Lantai Sehat Intinya kita semua disini bareng-bareng untuk membantu meningkatkan gizi dan kualitas daripada baik ibu ibu maupun anak sehingga generasi penurut kita punya kualitas yang bagus meskipun di fase-fase pandangan. Pertemuan kedua yaitu pertemuan yang berisi pengenalan alat, cara pembuatan alat, serta materi gizi seimbang yang terdapat pada Ludo Lantai Sehat Keterangan lulus atau Ludo Lantai Sehat Yang pertama, terdapat 16 pertanyaan mengenai gizi seimbang, gizi ibu hamil, gizi ibu menyusui, serta gizi bayi dan balita Yang kedua, terdapat kotak start dengan 4 warna berbeda dan ditandai tanda panah di dalamnya sebagai tanda awal memulai permainan Empat kotak tersebut menandakan permainan dilakukan maksimal oleh 4 tim Yang ketiga, untuk bisa maju ke kotak selanjutnya, peserta harus menjawab pertanyaan dengan benar Yang keempat, terdapat 4 kotak save point yang bertujuan saat pemain berada di kotak tersebut tidak perlu menjawab pertanyaan dan dapat maju ke kotak selanjutnya Dan yang kelima, pemain yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan menuju tulisan lulus lebih dahulu adalah pemenangnya Alat dan bahan untuk membuat lulus atau Ludo Lantai Sehat Alat yang digunakan adalah cetakan, sendok semen, dan tempat pembakaran Sedangkan bahan yang digunakan adalah limba plastik, oli bekas, dan pasir Ada pun langkah-langkah untuk membuat lulus atau Ludo Lantai Sehat adalah sebagai berikut Yang pertama, bakar limba plastik Limba plastik dibakar hingga meleleh, lalu tambahkan pasir dengan perbandingan 1 banding 1 Yang kedua, gunakan oli bekas Olesi cetakan dan sendok dengan oli bekas agar tidak lengket, masukkan adonan ke cetakan dan ratakan Yang ketiga, pencetakan Tunggu dingin dan masukkan ke dalam air sehingga lempengan adonan yang telah mengeras mudah lepas dari cetakan Yang keempat, alas Ludo siap digunakan hanya dengan 3 proses di atas Yang kelima, sesuaikan dengan desain lulus Sesuaikan pembuatan lantai dengan ukuran desain Ludo Yang keenam, cetak desain Ludo Desain Ludo dicetak seperti puzzle dan ditempelkan pada lantai Ludo yang telah dibuat Dan yang terakhir, susun di lantai sesuai desain dan Ludo Lantai Sehat siap dimainkan Pertemuan ketiga, merupakan simulasi permainan bersama ibu-ibu melalui media zoom Terus nama kader Sebenarnya ini tambahan ilmu dan wawasan Buat para kader Sukses deh Buat anak-anak semuanya Dan pertemuan terakhir, merupakan pemberian soft file dan buku panduan Pada seluruh peserta, yaitu kader posyandu Dan diberikan melalui platform online Yang ketiga, hasil Yang pertama, pengelolaan data Data didapatkan dari questionnaire yang diisi oleh peserta Yaitu mengenai data diri Questionnaire pengetahuan gizi seimbang Dan questionnaire kesukaan terhadap alat Yang kedua, pembuatan video pelaksanaan Dan yang terakhir, pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.